Produk pertama yang akan dibuat adalah brolis Untuk membuat brolis, bahan yang dibutuhkan adalah Tepung singkong modifikasi Telur Gula pasir Ovalet Panili Maizena Baking powder Susu full cream Minyak Coklat blok Margarin Dan butter Pertama-tama kita mencampurkan bahan-bahan yaitu coklat, margarin, butter, dan minyak untuk dilelehkan Bahan yang digunakan Perasaan Menggunakan api kecil secara tidak langsung hingga semua mencair secara sempurna Selanjutnya kita akan mencampurkan telur, kemudian gula dan ovalet untuk dipocok sampai mengubah hingga menuju krim putih Pengocokan dilakukan dengan menggunakan mixer dari kecepatan rendah hingga tinggi Dan dibiarkan pada kecepatan tinggi hingga adonan membentuk krim berwarna putih yang stabil Sambil menunggu adonan mengembang, ayak dan campurkan bahan-bahan kering Yaitu tepung singkong, maestrina, baking powder, susu rutin, dan panini Setelah adonan yang dimixer mengembang berwarna putih, konsisten dan stabil Turunkan kecematan mixer, lalu tambahkan sedikit demi sedikit campuran bahan kering Kemudian campurkan bahan cair yang telah dilelehkan sebelumnya Aduk perlahan hingga seluruh adonan merata atau homogen Adonan selanjutnya dituang dalam jatakan kek berbentuk segi 4 yang telah dilapisi dengan kertas roti Tidak perlu melapisi kertas roti dengan olesan margarin atau tepung Adonan selanjutnya dikukus selama 45 menit hingga 1 jam dengan api sedang Jangan lupa menambahkan kain pada tutup steamer agar selama pengukusan kuap air tidak menetes ke dalam adonan Jika sudah 1 jam, kita matikan Terima kasih telah menonton Dari bronis yang sudah matang Bronis dari tepung singkong termodifikasi atau tepung mokaf ini Tidak mengandung gluten, mengandung serat angan yang tinggi Rasanya lesat seperti bronis yang ada di pasaran Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton